Nah hari ini aku sesuai janji ya mau update-in Red Centarum yang pas itu udah aku sortir di Korobi gengs Nah waktu itu aku kan memang sortir 5 ekor ya tapi disini tinggal 3 Nah kenapa? Jujur banyak banget kalian itu yang tanya Kak bener gak sih Red Centarum itu gampang banget gigit ekor Nah kali ini aku membahas tentang itu gengs Apa bener Red Centarum itu mudah gigit ekor? Ini faktanya Jadi gini ya gengs, tentang Red Centarum itu mudah gigit ekor bener atau enggak? Sebenernya itu bener-bener enggak-enggak Jadi aku sudah sering kali memberi tau ke kalian atau memberi clue ke teman-teman Tentang Marul Red ya, Marul Red itu jujur sensitif banget Jadi perlakuan kita ganti sedikit atau enggak cocok sedikit itu mereka mudah sensitif Nah yang bikin mereka sensitif itu jadi stres Nah karena stres itu mereka akhirnya bisa jadi gigit ekor atau bisa jadi adaptasi langsung down Nah itu tuh sering terjadi di Marul Red Nah tentang Red Centarum selama ini aku nge-keep Nah memang Red Centarum itu mungkin ya mungkin ya dia itu tingkat stresnya lebih tinggi mungkin Tapi bukan berarti mereka tuh pasti bakalan dan selalu semuanya tuh gigit ekor enggak juga Karena ada aku punya Red Centarum itu juga yang enggak seperti itu geng Nah sebenernya hal ini tuh udah sering aku sampaikan menurut pengalaman aku Keep ikan-ikanku bahwa ikan gigit ekor itu karena poin pentingnya tuh enggak nyaman gengs Nah tidak nyamannya ini bisa karena berbagai macam hal sih Contoh airnya itu enggak cocok sama si ikan Jadi ikan kan stres gitu ya Terus misalnya ganti pakan yang tidak dia itu terbiasa Jadi dia stres juga tuh enggak ngerti juga makanannya mana Terus kaget ya macam-macam tuh kagetnya Kaget di gedor atau kaget karena pakan baru situasi baru Yang akhirnya dia menstimulan jadi mager atau stres Nah dan lain-lain sih banyak banget cuma umumnya atau seringnya tuh karena air Jadi sebenernya semua Maru baik Yellow ataupun Red itu berpotensi loh untuk gigit ekor Makanya pentingnya tuh kita nemu settingan yang pas untuk ngetreatment ikan kita gengs Ikan Maru Apalagi tiap ikan Maru tuh kan beda-beda karakter ya Beda yang mereka mau gitu meskipun jadisnya sama Makanya pengaruh tidak nyamannya di tiap ikan itu ada berbagai macam kemungkinan Jadi semuanya tuh bisa jadi kemungkinan kayak gitu gengs Nah ini contoh di ikanku aja ya Kemarin kan aku nyortir di Korobi itu 5 Red Centarum Nah jadi awalnya ikan dateng itu ada satu nih yang gigit ekor Tapi gak langsung gigit ekor gitu ya Jadi ikan masuk akwarium kan malem nih Besoknya itu sekitar pagi atau siangan aku cek loh kok ada yang gigit ekor satu Nah padahal tuh air udah kondisi udah aku siapkan gitu Air endapan lama yang udah dikasih ke tapang Nah pertama kali ikan dateng itu kan aku kasih cacing semua makannya Itu gigit ekor Akhirnya aku ganti pakai ular hongkong sampai jangkrik Jadi memang aku ganti-ganti pakan gitu Karena nyari yang cocok si ikannya Masih tetep gigit ekor Nah udah rencana kan mau aku kasih pakan udang Karena ada satu ikan itu yang cocok pakai cacing Jadi ya itu aku terusin aja Nah malah pakan lamanya itu gak kemakan nih Akhirnya ada satu ikan itu yang dia tadi gigit ekor itu Akhirnya gak makan tiga harian Terus ada pakan lama yang masih disitu Akhirnya ikan mati Mungkin matinya tuh juga efek stress Terus juga gak makan juga sih Nah waktu masih percobaan pergantian pakan gitu ya gengs Dari ikan yang pertama Selang dua harian tuh red centarumku satunya juga gigit ekor Nah kira-kira beda berapa ya Seminggu setelah ikan yang pertama mati Yang di tank ini juga itu gak mau makan Terus mati juga gitu Nah kenapa sih kok saat itu aku nyoba pergantian pakan Ya seperti yang aku bilang tadi Soalnya tuh waktu aku cek pertama kali itu kan ikannya kan dari Om Byoken ya gengs Mereka tuh makannya cacing gitu Jadi ya aku kasih makan cacing juga Supaya gak terlalu ada perbedaan jauh gitu loh Dari tempat dia pertama ke tempat aku Terus si ikan kan ada yang gigit ekor ada yang enggak Yang enggak itu ya udah aku terusin aja Nah sisanya yang gigit ekor itu aku ganti lagi pakannya Nah kalau ikan ini nih ini tuh baru seminggu Ini ikan gigit ekor yang di tengah ini gengs Udah diganti pakan pake apapun itu tetep sama Akhirnya aku putusin buat water change kan Karena waktu masih nyoba-nyoba pakan itu tetep gigit ekor Aku coba putusin waktu itu aku water change Tapi gak aku kasih ketapang gitu Karena pake pakan apapun tuh rasanya udah gak mempan gitu gengs Jadi wah ini kayaknya air sih Jadi aku ganti airnya air beningan gitu Jadi gak ketapangan Nah ternyata waktu udah aku ganti air dan itu dia air beningan Ikan itu udah baik kan Aku ada sih foto sesudah dia gigit ekor waktu itu Jadi masih ada bekas-bekas gigit ekornya ya Kayak yang selaput-selaputnya itu Tipis-tipis yang agak tumbuh-tumbuh dikit itu Nah jadi persepsiku itu Oh mungkin karena airnya gak cocok Nah belajar dari kesalahanku itu gengs Harusnya cek air dulu Jadi harusnya tuh langsung aku water change dulu pada saat itu Jadi misal di water change pun tetep gak ampuh Mungkin nextnya tuh bakal aku kasih tali rafia yang banyak Untuk meminimalisir ruang gerak si ikan gitu Daripada kayak resiko ganti-ganti pakan gitu kan Terus ikan gak mau Akhirnya kalau misalnya pakan yang tersisa tadi tuh gak langsung di water change juga kan Juga mempengaruhi air juga makin jelek gitu ya gengs Nah itu sih jadi belajar dari kesalahanku ya Mungkin kalau misalnya temen-temen mau nyoba gitu Better kalian cek airnya dulu sih Baru coba-coba settingan yang lain Mungkin apa namanya dia suka di kasih pasir Atau apa atau kepakan Pokoknya tuh cek dari airnya dulu Dia cocok di ketapang atau enggak Kayak gitu gengs Nah masih ngebahas red centarum Kenapa sih aku milih red centarum Karena pertama Sebenernya tuh aku udah perhatiin dari lama nih Dari aku perhatiin di online Ataupun milik temen-temen Rekan-rekan Ketika mereka berhasil nge-treatment red centarum itu Gila sih bunganya itu cantik banget Apalagi waktu size besar Karena kan karakter tipe bunganya red centarum itu Rapih gitu ya Bundar-bunder Dan ketata kayak cakep aja gitu Aku ada contoh lagi nih red centarum Dia posisinya udah full bunga gitu gengs Nah ini dia Aku dapet foto ini tuh dari Jack Katanya dia dapet itu dari Facebook Nah sebenernya aku enggak tau pasti sih Ini tuh red centarum atau bukan Tapi kalau misalnya dilihat dari barnya yang samar-samar gitu Terus tipikal bunganya tuh kayaknya ini red centarum Selain itu karena ini berupa foto doang ya Bukan video Jadi aku enggak tau ini beneran Real ikannya seperti ini Atau ini editan Nah kalau misalnya dari warnanya Dia tuh sebenernya kelihatannya tuh dia bisa merah lagi gengs Nah aku penasaran banget Sebenernya pemilik ikan ini tuh siapa Mungkin temen-temen yang tau pemilik ikan ini Atau bahkan kamu Yang pemilik ikan ini Nonton video aku Bisa komen di bawah ya Apalagi di size besar itu kan Bunganya yang makin banyak itu ngeliatnya nyenengin gitu ya Dan sedep aja gitu kalau dipandang Tapi sebenernya ini bukan patokan juga sih Karena enggak menutup kemungkinan bunga di red centarum itu juga Ada yang beda juga bentuknya Karena kebanyakan mayoritas yang aku lihat itu di luar sana dan punya temen-temen bunganya seperti itu Tapi ada juga sih yang berbeda gitu Nah selain itu kalau misalnya dari segi warna sih Katanya kan red centarum itu enggak merah ya Sebenernya red centarum itu Dibilang enggak merah atau enggak ada warna itu enggak juga sih Karena aku rasa tetap balik lagi ke treatment Jadi Belajar dari pengalaman aku nge-keep ikan-ikanku itu Tetap mau ikan warnanya merah atau enggak itu Balik ke treatment si ikan itu sih Kita terhadap si ikan gitu Ownernya nih kita Jadi tetap ada kemungkinan ikan bisa warnanya itu naik merah cerah gitu Memang sih kebanyakan ikan yang warnanya cerah dan merah banget gitu ya Itu tuh ada faktor dari pemakaian air ketapang gengs Banyak banget contoh ikanku yang begitu Atau bahkan temen-temen dan viewer lainnya Boleh sih komen di bawah Kalian tuh juga punya pengalaman serupa enggak sih Kebanyakan itu Ikan naik upnya itu di air ketapang gitu Warnanya Tapi bukan berarti di air bening itu Warna ikan enggak bisa naik Itu enggak bener juga sih Karena tetap sih balik ke karakter ikannya juga Kayak contoh Di ikan yang gigit ekor sama gajah Ada yang dia itu maunya di air bening Ada juga yang tetap dia maunya di ketapang gitu Jadi untuk penggunaan air ketapang sendiri itu enggak murni 100% semuanya itu cocok Di air ketapang dia bakal naik warnanya Karena ada juga yang misalnya dia enggak cocok Dia jadinya gosong kayak gitu Jadi emang sebaiknya ketika kalian nyari Apa ya settingan yang pas Treatment untuk ikan kalian tuh Dicoba-coba ketika memang kalian udah rasa Oh ini enggak cocok nih di ikanku Kalian langsung ganti kayak gitu gengs Cuma ya emang mayoritas ikan yang warnanya naik itu Rata-rata ada pemberian air ketapang gengs Entah itu pekat Entah itu tipis kayak gitu Nah dari ketiga ikan ini tuh Nanti bakal ada yang aku besarin Dua ikan Rencana mungkin bakal aku mainin di size juve kali ya Dan satu ikan bakal aku buat main di size junior atau senior Karena seru banget kalau misalnya punya ikan yang besar gitu Ya lihat aja sih nanti hasilnya Kalau misalnya Udah gitu kan berarti pemberian pakanku tuh bakal beda ya Pastinya bakal lebih banyak gitu Karena ke dari size juga Tapi bingung juga sih kalau misalnya terlalu banyak Takutnya ikan besar doang Tapi bunganya minim Jadi kalau bisa seimbang sih Seiring berjalannya ikan nambah size itu Bunganya juga nambah Jadi kemungkinan untuk treatment pakan Yang bakal aku terapin di ikan-ikan ini tuh Seminggu sekali bakal aku kasih pakan hidup Entah seminggu sekali atau seminggu dua kali Tapi rasanya seminggu sekali sih Terus memang kan untuk dailynya Aku tetap pakai pakan pellet ya geng Nah ini nih sekarang ikan udah makin banyak cabunya Sayangnya aku tuh gak ada video pertama kali ikan dateng Atau ngesortir Karena itu tuh ada di hp ku Di hp lamaku tuh ya gengs Nah kemarin tuh kan aku kena musibah gitu ya Hp ku ilang Jadi sorry banget aku jarang up story Atau ke tiktok Karena memang terkendala di device Cuma kalian bisa cek langsung sih Atau tanya ke korobi ya Animal home 14 Karena hampir semua ikanku tuh Kebanyakan aku beli disana Dan sortir kesanapun Jadi ikan tuh aku treatment sendiri Banyak banget yang bilang Itu kan ikanku beli jadi ya Masalahnya guys Kalau misalnya aku tuh gak sekaya itu Untuk beli ikan jadi Jadi di tank ku tuh kan ada sekitar Tiga ratusan maybe ya Aku juga gak terlalu menghitung semuanya Jadi gak mungkin segitu banyaknya itu Aku beli ikan jadi semua Kalian udah tau kan budgetnya itu Bakal berapa kayak gitu Jadi memang Sebenernya tuh enaknya progres sendiri tuh gitu Budgetnya tuh lebih murah Tapi emang tantangannya tuh besar Kedepannya Entah jadi atau gak jadi Ikan itu Cuma sebanding kok Kalau misalnya Dilihat dari hasil ikannya Yang akhirnya itu berkualitas Itu tuh Kalau buat aku Menyenangkan aja Kayak puas aja gitu loh Nah disini tuh aku sengaja bikin Ada yang ketapangan Sama yang beningan Meskipun sebenernya Kalau misalnya aku lihat ikan ini tuh Bakatnya mereka cenderung di air ketapang ya Cuma gak apa-apa sih Supaya kita bisa belajar bareng Dan lihat hasilnya Biasanya ikan-ikan yang naik Cabungnya di air ketapang itu Cenderung Cabung ya bunganya tuh Warnanya yang putihnya tuh Silver-silver mengkilap gitu loh Dan cepat naik di bunga hitamnya Cuma Kebanyakan juga Yang di air bening Itu tuh cabung bunganya tuh Putihnya tuh berwarna yang memang putih gitu Untuk cabungnya Emang bener sih Kalau misalnya di air bening itu Ini menurut pengalaman aku ya Di air bening itu Untuk cabung Cabung yang berwarna putih Itu tuh cepat naiknya Atau tumbuhnya Tapi gak menurut kemungkinan Misalnya ikan cocok Memang di air beningan Ya kalian lanjutin aja Di air beningan terus Contohnya kayak Riau aku yang di video Sebelumnya itu Mau cabung putih Dan hitamnya tuh Sama-sama naik Di air beningan Gengs Karena memang ikannya tuh Cocoknya di air beningan Nah terus Alasan aku Kemarin ngesortir Ikan red centarum ini ya Di animal home 14 Waktu itu tuh Karena aku gak sengaja Gak sengaja Apa namanya Ngelihat Ikan red ini Karena pas itu kan Aku niatnya Lagi cek-cek Ikan yellow Eh ada Red centarum ini kan Nah pas aku lihat Itu dari segi Barnya dikit Jadi Bukan bar Yang tipenya Banyak dan acak Gitu loh gengs Karena red centarum Yellow centarum Itu kan mirip-mirip Ya maksudnya Dari segi Barnya itu Kalian ngerti kan Banyak dan runcing-runcing Gitu Nah Jarang banget Aku nemuin red centarum Yang barnya itu dikit Nah yang aku dapetin Disini nih Yang udah aku sortir Kemarin Lima ikan itu Bar di bawah Tujuh gengs Jadi disini ini Rata-rata Enam per enam Dan lima per lima Dan aku tuh Ada feeling Ikan ini punya bakat Punya bakat Itu yang bagus Sebenernya Gak tau ya Mungkin karena Keseringan ngeliat ikan sih Jadi kadang Nemu Apa ya Gernya gitu loh Buat tau mana yang ada potensial Bagus Nah buat yang belum tau Gimana dapetin feeling Semacam itu Mungkin teman-teman tuh Bisa cari banyak pengalaman sih Banyak pengalamannya tuh Bisa dari Sering nyortir Ikan tuh ya Dari ombyokan gitu Atau misalnya Kalian tuh Ngetreatment Ada beberapa ikan gitu Semakin banyak Semakin sering Kalian itu Apa ya Mempelajari Macem-macem ikan gitu Kalian tuh bakal banyak pengalaman Karena Ini contoh dimaru aja ya Kalian treatment ikan kalian ini Dengan Treatment yang sama Itu tuh Kalian bisa Dapetin hal yang baru Dan beda-beda gitu loh Meskipun Itu tuh ikan Satu ombyokan Atau katakanlah Katanya tuh Satu indukan gitu Tiap ikan itu Bakal beda-beda gitu Karakternya Dan Hasil treatmentnya itu Meskipun kalian sama Treatmentnya Makanya disitu tuh Kalian bisa Ngelihat Mana ikan yang bakatannya Bagus Mana yang Bakal cap Nggak banyak Itu kalian bisa lihat sih Dari Rasanya sih Dari pengalaman Kalau misalnya Kalian tanya Kak gimana sih Cara ngelihat Apa namanya Bakat ikan yang bagus Yang bisa ini Jujur aku bingung juga Yang jelasinnya Cuma Yaitu Saran Kalau misalnya Dari saran aku Memang kalian itu Banyak Perhatiin Ikan-ikan Dan Ya sering Ngetreatment aja Jadi kalian Ngertilah Lama-lama Dapet feelingnya Gitu Cabung putihnya Ini Mulai bermunculan Mulai Apa namanya Di tiap bar Itu muncul Dari Belakang bar Situ Tapi Nggak ya Dengan cabung hitamnya Jadi Ini yang aku perhatikan Rata-rata Di cabung putihnya Yang nge-up Dan untuk Misalnya Kalian perhatikan Mentalnya Memang mentalnya Belum stabil Jadi Belum yang Ngikut Kanan Kiri Lancar gitu Apalagi gigit Kaca Itu masih belum Jadi Kadang mau Kadang enggak Kadang mau Diajak interaksi Juga mager Karena memang Masih aku Treatment juga Belum Apa ya Belum sempurna Jadi Untuk updatean Ikan ini Sekarang gini Terus Ikan ini Kan aku Treatment Secara Indoor Jadi Banyak kan Teman-teman Yang bilang Lebih enak Itu outdoor Bener Lebih enak Itu outdoor Karena Kita Mengurangi Biaya Juga Contohnya Biaya Misalnya Kalian butuh Lampu Atau Apa ya Pokoknya Kebanyakan Lampu Kalau misalnya Outer kan Enak Kita pakai Penjayaan Alami Tapi Bukan berarti Teman-teman Yang mau Keep Di indoor Itu Bisa Bisa Banget Kok Banyak Banget Teman-teman Yang bisa Ngetreatment Mau cabung Mau warna Itu Di indoor Jadi Sekalian Disini Kan Aku Nyobain Ke Kalian Juga Biar Bisa Ngelihat Hasil Update Itu Treatment Di indoor Itu Seperti Gimana Oke Sekarang Aku lanjut Mau Ngasih Makan Ikan-ikan Ini Jadi Ini Pakan Harian Biasa Cuma Aku Suka Banget Sama Pelet Indonesia Cana Maruskot Terutama Superhero Karena Pertama Pelet Ini Aku Tidak Tau Kalau Dari Baunya Amis Banget Jadi Mungkin Kenapa Ikan-ikan Yang Baru Belajaran Makan Pelet Itu Cepet Untuk Mereka Mau Makan Pelet Ikannya Masih Mager Jadi Jadwal Pakanku Kayak gitu Ya Jadi Misalnya Hari ini Aku Kasih Makan Superhero Terus Besoknya Biasanya Baru Aku Kasih Makan Si Emperor Nah Berhubung Sekarang Memang Jadwal Itu Si Superhero Jadi Aku Kasih Makan Superhero Dulu Nah Lanjut Ini Aku Mau Kasih Ketapang Untuk Ikan-ikanku Karena Ada Beberapa Ikan Yang Mau Aku Coba Di Treatment Ketapang Cuma Ada Satu Ikan Ini Itu Dia Kayaknya Dia Gak Bisa Ketapangan Jadi Karena Dia Gak Bisa Ketapangan Kita Gak Bisa Paksain Jadi Biarkan Dia Beningan Aja Nah Jadi Ada Ikan Satu Dua Ini Yang Bakal Aku Kasih Ketapang Sekalian Yang Disana Biar Sekalian Aja Dalam Satu Konten Ini Ya Gengs Nah Ini Aku Pakai Sekitar Segini Untuk Tiga Teng 60 Kali 30 Ini Yang Pertama Terus Yang Ini Kita Skip Ini Yang Kedua Nah Satunya Lagi Yang Ini Gengs Nah Ini Sekalian Aja Kita Kasih Ketapang Nah Nanti Aku Bakal Update Ikan Ikan Aku Perkembangannya Seperti Apa Jadi Kalian Jangan Bosan Untuk Nontonin Konten News Aku Hati Karena Aku Bakal Update Gimana Perkembangan Ikan Ikan Aku Setelah Aku Progres Thank you Udah Nontonin Konten Aku Jangan Lupa Kalian Subscribe Karena Gue Suka Kajas Sudah Happy So